waduh waduh gila-gila ini motor oleng tapi ya kanan ya itu kanan oleng kembali lagi di revd stantar ya di video kali ini gue mau ganti oli bro yoi ganti oli tapi bukan motor ini motor Mio hijau ini kita mau beli olinya dulu beli oli sesuai snapgram gua ya kan di akun Instagram revd rvd bikin video Pak enggak bikin video dong ini kita udah nyampe nih di toko underdeal weh mantap bro nih Dani Bro kita beli bro Prima xp oliku 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 ini murah bro Rp40.000 1 liter ini cukup gila garbat motorerik nih gila enak banget nih deh yang mau di tesret di kolom komentar ya bro tesret lagi ya kan ini udah dikebora pulang gitu ya nih bocah nyari roller susah sekali kita mah udah dapet oli oliku oliku dulu Prima xp tidak disponsori tidak disponsori nggak papa bro pokoknya oliku paling terbaik Hai ini ada pinter Bro dia smart smart pinter menjaga ya teknologi ini oli berteknologi udah di uji dengan ITB dan IPB enggak ada juga aduh Denny hari kita ke garasi stun kita pasang wili dulu cok enak banget motorerik minjem ya Rik hahaha diwiliin dulu baru bilang minjem wih mantap bro yo sekarang kita ganti olinya sama gua mau ngendurin klepnya sama gua mau kasih oil treatment nih dapet kiriman dari katalis X belum gua cobain gua mencobain anjay kimia-kimia-kimia-kimia-kimia kita terkitar kita masukin masa fisika Buka cu jago juga lu buka pakai tangan loh Hai Sakti gue loh yoi Sakti mandragune awas cujata cuh nih cuh Hai wah sepertinya olinya sudah berkurang ya hitam sekali tuh hitam pekat ini baru tiga minggu ini udah begini buat bolak-balik jonggol soalnya ini kenapa gue kondorin karena dia klepnya itu sudah habis jadi keseringan dipakai klepnya habis nih umpamanya begini nih kan dia begini-gini nih duk-duk-duk gitu kan klepnya tuh buka-tutup-buka-tutup ya enggak jorok nih ya buka-tutup doang nih jadi umpamanya ini klepnya terus deg-deg lama-lama dia kekikis kan dia kekikis pas lagi gini kebuka dia pas lagi standby-nya itu buka terus jadi ibaratnya bocor lah klepnya bocor jadi harus dikendorin nggak ada palu itu ketok aja bro ini bro ketok bro garasi stun gimana sini dari sini ini bro ayo lagi mantap jiwa ik langsamnya ini nggak bisa langsam nih motor nih jadinya mati-mati terus jadi kalau gue habis topi mati bis topi mati Ayo cuh pukul lagi cuh joms ini oli-oliannya nih bro topin cuh bisa lalu topin ngetopin nggak ngerti ya gini teknik mesin ini nanjingnya nih TSM apa sepeda motor sepeda motor ini kan sepeda motor ada T sama eh H sama itu sekarang kita gini-gini nah ini udah top jadi di posisi top apa sih namanya kalau top tuh ya posisi ini sebelum dia melakukan pembakaran gitu bego nih emang belum pernah ini makanya sekolah jeng cabut mulu bro hehehe belum diajarin yang gua jengah sekolah mesinnya ngerti pertama dibuka dulu ininya bro nih tuh di nggak dibuka sih dikendorin kelas amat ya Nah ini kendor nanti dikendorin aja aja nih klepnya sampai dia bisa di tek 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 dengerin dengerin Oke bawahnya sepertinya udah kendor yang atasnya belum tadi kenceng sekarang gua kendorin biar bisa Langsam nah terus tahan pakai kunci tang sebenarnya sini sebenarnya ada kuncinya begini nih cek kucil gue dulu SD juga ngerti top loh serius gue bongkar mesin sendiri asli dulu gue punya mocin gue bongkar sendiri headnya dan nih bro mantap sip ini olinya kan tadi udah dikeluarin ya sekarang dimiring-miringin biar lebih keluar lagi gitu miring-miringin cuk nah itu udah biar lebih keluar lagi pasang lagi ininya bro tiupin bro hehehe ini pasang cu yang bawahnya pokoknya yang bagian bawah-bawah dulu pasang dah seharusnya dilem ya tuh lem merah tapi berhubung nggak ada lemnya sebenarnya gue di rumah ada padahal ngapain gue ganti disini ya ya bawahnya udah ini bawahnya udah karena gua males dari situ terus nggak ada corong juga jadi gua masukinnya lewat sini kalau Honda-honda nggak bisa cok ini berlaku di Mio ya Mio Honda Grand atau Jupiter gitu bisa bro Suzuki Suzuki juga Honda Honda Grand bisa kecuali Honda Matic Honda Matic nggak bisa nah karena oliku ini satu liter ya tuh satu liter jadi lu masukinnya kira-kira aja ya 800 lalu sisain segini nih mandiin klep nih jadi dia seger ya langsung ke head gitu oke ya bro sisainlah segini tambahin lagi dikit lah sip mantap sudah oliku sudah masuk ke dalam tubuh molekul-molekulnya sudah meresap ya dan sekarang kita masukkan ini nih katalis X gua dulu gua kira ini merk nalpot ya ternyata ternyata bukan suplemen oli kimia bro bukan fisika ini bro botolnya bagus juga cukup cobain ya Bro kita masukin Bro baunya sih mantap sih Bro kayak gula li gitu bro gula-gula aren gula coba dicoba dulu coba jilat dong jangan pasir doang terkita bakal review rasa oli gimana Bro wih kental ya bro adalah formulasi adiktif dengan nanomolekul yang melindungi mesin meningkatkan kualitas oli yoi jadi oliku kualitasnya makin bagus ditambah ini hahaha udah Bro mantep ya nih botolnya simpen nih bagus nih ih ih udah kenceng sip eh josh coba kita nyalain untuk pertama kalinya ya setelah diganti oli dan suplemen gitu dulu biar nggak ada salahnya kalau ada selanya selah-selah dulu uh langsam kan motor langsung tadi enggak langsam cu eh bawahnya udah kenceng iya bro pastikan bawahnya tuh kenceng bro kalau nggak kenceng ntar olinya keluar ya udah bro kita tes latihan dulu kita ke tempat latihan yuk ya Sekarang kita nyobain motornya Bro yang gue cobain tadi jalan sih getarannya berkurang ya kita cobain buat Willy dulu mantap nikmat sekali ya udah bro video sampai sini aja jangan lupa like comment dan subscribe YouTube channel semoga bermanfaat kalau yang bermanfaat diserap kalau yang tidak bermanfaat jangan diserap ya oke bro sampai jumpa di video selanjutnya dadah gua mau latihan dulu nih nih bocah latihan tapi nggak bawa helm tuh kira anti-helem-helem club asli anti-helem-helem club gua mau pamer gaya baru gua lagi ekbol one-hand left to right yoi mudah-mudahan jurinya mengetahui kalau ini susah ini pertama-tama wheelie circle kiri habis itu one hand SS one hand langsung di putar ke kanan yoi yoi one hand kanan itu susah Hai sekali lagi sekali lagi SS kiri one hand ya kan pegang stangnya ke kananin habis itu one hand kanan yoi sambung lagi ekbol kekiri lagi yoi gue bakal keluarin ini nih ceria nation Semarang tanggal 11 Oke Bro selamat malam